di Jalan Tamrin, Jakarta, khususnya kepada rekan-rekan media. Saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat untuk penetapan awal Ramadan tahun 1440 Hijriah yang baru saja kita akhiri beberapa saat yang lalu. Dan karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut untuk diketahui bahwa sebelum kita melakukan sidang isbat kita mengikuti secara seksama pemaparan tentang posisi hilal ketinggian hilal dilihat dari seluruh wilayah tanah air tercinta dari seluruh Indonesia. Dan setelah maghrib barulah kita memulai sidang isbat yang nanti akan saya sampaikan hasilnya. Untuk juga diketahui bahwa sidang isbat diikuti oleh para pimpinan ormas Islam, para ahli ilmu falak, astronomi, mereka yang mewakili lapan lembaga penerbangan dan antariksa nasional yang juga mewakili badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG juga ada yang mewakili boska dari ITB, dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga para pimpinan dan anggota badan hisap dan rukyat Kementerian Agama. Selain itu juga hadir sejumlah duta besar negara-negara sahabat dan kepala perwakilan negara-negara sahabat. Sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota badan hisap dan rukyat Kementerian Agama yang melaporkan bahwa posisi hilal, ketinggian hilal itu ada pada posisi 4 derajat 30 menit 59 detik sampai dengan 5 derajat 42 menit 59 detik. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap, sebuah metode untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak atau dinyatakan keberadaannya atau tidak. Untuk juga diketahui oleh seluruh umat Islam Indonesia khususnya dan masyarakat secara umum bahwa sidang isbat adalah tradisi yang sudah puluhan tahun dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai wujud atau manifestasi atau pengejauhan tahan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa penetapan satu Ramadan, satu syawal, dan satu Zulhijjah itu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia dan melibatkan ormas-ormas Islam di Indonesia. Dalam melakukan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Yaitu metode hisap dengan cara penghitungan dan yang kedua adalah metode ru'yah dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk difahami bersama bahwa dua metode ini, metode hisap dan ru'yah bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan. keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya. Karena seorang per-ru'yah tentu dia harus menguasai hisap. Tanpa hisap, dia tidak bisa langsung begitu saja melakukan atau menerapkan metode ru'yah. Begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi keberadaan hilal perlu dikonfirmasi, perlu dipastikan melalui metode ru'yah. Maka sesungguhnya pemerintah sejak dulu kala melalui kementerian agama selalu menggunakan kedua metode ini sama pentingnya karena kedua metode ini saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Selanjutnya, hasil sidang isbat yang baru saja kami akhiri, yang juga tadi secara bersama-sama dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, dan Bapak Ali Tahir, selaku ketua Komisi 8 DPR RI, telah mendengar selain posisi hilal yang sekali lagi saya ingin sampaikan berada pada posisi ketinggian 4 derajat 30 menit 59 detik dan 5 derajat 42 menit 59 detik itu antara rinsenya seperti itu karena wilayah Indonesia begitu luasnya dan lalu kemudian informasi hitungan hisap ini dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas-petugas kita yang kita tempatkan tidak kurang di 102 titik di seluruh wilayah tanah air di setiap provinsi di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun tentu laporannya tidak seluruhnya, tapi setidaknya ada 9 petugas perru'yah yang menyaksikan, yang menyampaikan kesaksiannya, memberikan testimoni di bawah sumpah yang datang dari Bangkalan, dari Gresik, dari Lamongan, seluruhnya ini di Jawa Timur, juga dari Kota Makassar, dari Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat. Setidaknya ada 9 petugas kita yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat hilal, kesaksian yang di bawah sumpah. Oleh karenanya dengan dua hal tadi, posisi hilal, dan lalu kemudian mendengar kesaksian sejumlah petugas kita, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat secara mufakat, bersepakat untuk menetapkan bahwa satu Ramadan tahun 1440 Hijriah jatuh pada esok hari, hari Senin, tanggal 6 Mei 2019. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita akhiri, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia akan mengawali puasa di bulan Ramadan tahun ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan dari kebersamaan umat Islam di Indonesia, bahwa kita mengawali puasa satu Ramadan secara bersama-sama, sehingga mudah-mudahan ini wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa kita secara bersama-sama. Saya pikir inilah laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti saya akan persilahkan Pak Abdullah Jaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh umat Islam Indonesia dan Bapak Ali Tahir yang mewakili, sebagai wakil rakyat kita yang akan mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita bisa bersama-sama memasuki Ramadan tahun ini. Saya persilahkan Pak Jaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru saja kita dengarkan bersama pemaparan dari Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada hari Senin 6 Mei 2019. Dan dengan demikian, maka...